Hai Assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan mereview bingka ter-terenak terendel dan teman-teman satulah di banjar masih ya betul ini adalah bingka yang paling terkenal untuk orang-orang banjar pasti tahu namanya adalah bingka tamri tamri ini kemarin kita beli di outlet Indah Chandra yang ada di Kupang daerah tapin ya kalian pasti tahu untuk rasanya bingka tamrin ini ada bingka kentang rasa kentang bingka kentang plus keju sama bingka tapai plus kentang Hai jadi untuk kalian yang untuk kalian yang daerah banjarmasin bingka tamrin ini berada produksinya ya produksinya di berada di Sultan Adam nah ini alamatnya jalan Sultan Adam dekat SMA 5 rt13 rt13 nomor tiga nomor enam nomor enam pondok marpati banjarmasin ya itu nomor teleponnya juga ada ya kalau kalian mau jalan-jalan ke tempat produksinya Oke langsung saja kita buka Hai untuk yang pertama reviewnya rasa apa ya pertama ini bingka kentang plus keju kalian bisa lihat bagaimana teksturnya nah ini teman-teman teksturnya sangat menggoda dan rasanya jelas sangat enak enak kita potong langsung ya warnanya ini agak beda sama bingka-bingkai yang lainnya agak ada mengkilat lah itu pisau model baru Pak Iya ini pisau model baru Hai Oke untuk harganya Pak harganya untuk harganya kalau langsung di kota banjarmasin harganya Rp50.000 provis per biji fisik ya bukan perlu sih jadi kalau untuk daerah outlet di luar kota mungkin cuma tergantung outletnya ya tapi kalau yang hari ini beli harga berapa Pak hari ini kita beli harga Rp56.000 Oke karena jauh ya kita belinya di kota tapin karena kita mereklinya di tapin rantau Oke untuk tekstur sudah kalian lihat seperti ini bingkang dalamnya pada dalamnya Wow teksturnya lembut pecah di lidah Oh yang jelas pecah di lidah yang sulit dicari belah digigit jelas digigit belah dukunyot Oke deh guys langsung kita coba ini kita potong kecil-kecil karena mulut kita juga kecil ya guys sekecil hatiku padamu betul itu nah ini ya begini teksturnya dan rasanya cuma saya yang bisa mencoba bukan kayang jelas kalian suka pasti kalau pecinta bingka pasti bakal jatuh cinta sama mingka Haji Tamrin Iya dan rasanya tadi ada beberapa ya teman-teman ini untuk kerasannya gimana Pak Hai kelembutannya lembutnya gimana tanya luar biasa lembut kalau manis luar biasa manis Hai mungkin bagi sebagi sebagian orang ini terlalu manis tapi enak untuk besarnya juga besar ukurannya ukurannya kayaknya lebih besar daripada ukuran bingka-bingka yang lainlah yang standar-standar kan ada di pasar-pasar wadai di banjir masin biasanya lebih kecil daripada ini untuk cetakannya juga mungkin lebih besar Hai teh langsung kita lanjut ke rasa yang berikutnya kali ini rasanya apalagi rasanya ini karena tidak ada coretannya guys atau inilah yang ada lingkaran ini bingka kentang dibuka aja ternyata bingka tapain karena tidak ada bingka tapainya udah udah apa sih udah terkucil-kucil ini sudah ada yang memborbardir makanya sudah kucil dikit ya guys cobalah ini namanya bingka tapai disini kayaknya ada apa ini ada kentangnya juga nih nah betul-betul kita rasakan mau ya Kakak mau ya mau kakak coba kakak rasanya gimana masuk ini namanya bingka tapai gimana rasanya enak 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 apalagi orang dewasa guys kamu ini loh mau semuanya Oh silahkan ayo dulu nyoba untuk rasa dalamnya lembut yes ini yang namanya pecah di ilat kalau kalian orang banjar kalau kalian orang banjar pasti tahu yang namanya pecah di ilat bagaimana rasanya Hai bingka tamurin guys bingka paling terkenal di banjarmasin paling enak kira-kira paling mahal ya Pak mungkin masanya ini salah satu bingka yang paling mahal yang pernah ditemui juga entahnya masih untuk saat ini belum ada lagi yang menyamai harganya ya betul-betul ada satu bingka lagi nanti 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 itu salah satu 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 saingannya lah di banjarmasin selain bingka tamurin ada salah satu bingka lagi saingannya harganya sama rasanya lumayanlah bersaing Oke langsung kita lanjut ke bingka yang selanjutnya rasa rasa panas dibuka aja Oh ini yang kita tidak tahu kayaknya ini original tanpa campuran yaitu bingka kentang guys Wow bingka kentang guys kita coba sama Kakak viral dulu gimana rasanya kakak lebih enak lebih enak dari yang tadi Wow ternyata Kakak suka kentang guys katanya kentang lebih enak guys bisa juga gak kayak review lah kalau kentang banyak kentang yang jelas tidak ada campuran apa-apa kecuali telur tepung so tahu jelas kenapa kita tahu guys karena disini komposisi oke bagi kalian yang suka atau penasaran dengan bingka di banjarmasin kalian bisa coba salah satu rekomen dari kami yaitu bingka tamri dan redinya saat apa aja ya khusus di bulan ramadhan khusus bulan ramadhan kayaknya kayaknya masalahnya kita belum pernah belinya belum pernah ketemu di bulan-bulan lain tapi enggak tahu di tempat produksinya mungkin ada atau enggak ada di selain bulan ramadhan Oke bagi kalian yang sudah nonton video ini terima kasih semoga bermanfaat dan bye-bye see you jangan lupa subscribe ya msj channel msj channel dadah